Nah, Bojang mau sedikit cerita Ini terkait dengan baju-baju yang Bojang lihat disini, berbagai macam baju Yang Bojang lihat selama Sholat di Meccah Ataupun Madinah itu banyak macamnya Jenisnya ada yang, mungkin ini kena banyak kurta kali ya Kalau yang disini warna biru ini Yang putih juga bentuknya seperti itu, itu banyak dipakai disini Yang kayak gini juga Yang kayak, ini kalau ada baju merah disini Itu pun juga ada Yang kaos memang jarang ya, sedikit sekali Nah, terkait dengan penggunaan pakaian Disini Mungkin ada Ini ya, kayak semacam Quote kayak gitu yang dimana bumi Diinjak, ya terus Ya apa gitu, pokoknya kita harus ngikutin Selesai yang disitu, kok lupa gini ya Nah, intinya adalah gini Jadi, misalnya kita berada disini, di Meccah disini Ya, baju-baju kan kayak gitu semua Betul sih, sebenarnya kita oke-oke aja Kayak Bojang pakai sarung dan lain-lain Yang penting masih sopan gitu, oke Dan kenapa oke? Karena Orang-orang juga gak, apa ya Gak komen negatif ke kita juga Karena mungkin mereka pikir, oh yang penting Menutup auratnya Semuanya udah tertutup Dan ya syaratnya Ataupun Seperti itu kan gitu Nah, tapi Tapi Ojang dulu pernah masuk ke Ini, masjid ya Ini pengalaman Ojang Dulu inget banget sampai sekarang Pas dulu, pas Ojang baru lulus kuliah Datang ke Jakarta Terus datang ke salah satu Masjid di daerah Di Jakarta kayak gitu Dan kebetulan Ojang waktu itu ada interview Untuk besoknya Cuma karena Oji Chang Waktu itu Tidak punya saudara di Jakarta Uang juga bener-bener ngepas banget Jadi Ojang Salah satu opsi yang Oji Chang ambil adalah Oji Chang harus Tidur di mesi terdekat Nah, pas itu Ojang naik Ini Kereta Nah, pas itu kereta itu Barang-barang dengan Anak-anak pondok Tau sendiri ya Kalau anak-anak pondok itu kan Bajunya yang Baju-baju yang gamis Kayak gitu Terus juga sarung Pokoknya bener-bener yang mencerpinkan Mereka banget lah gitu Sedangkan Ojang sendiri Untuk bajunya itu Sepatunya sepatu yang biasa gitu Istilahnya sepatu yang olahraga Kayak gitu Yang untuk Terus Celana juga celana bahan Rencana Karena kan mau ini kan Mau interview kan Terus atasnya Oji Chang pakai kaos Kenapa pakai kaos? Ya, karena itu kan masih belum gitu Pada perjalanan Besoknya pasti Ujang akan ganti Dengan Menggunakan Apa namanya Kemeja Nah, tapi pas sholat itu Oji Chang masih pakai Bawahannya Istilahnya bawahan Ya, kayak bahan Kayak gitu Terus atasnya dengan Menggunakan kaos Nah, suatu ketika Datang ke masjid itu Orang-orang yang kanan-kirinya Itu bajunya kayak gini semua nih Bajunya kayak gini semua Yang kurta-kurta kayak gini Yang panjang-panjang kayak gitu Dan Oji Chang pertama kalinya itu datang Dan Tahu Yang bikin Oji Chang kaget dan shock apa? Diusir Beneran Jadi Oji Chang udah malam Udah tidur kayak gitu Cuma pas Tengah Empatan itu Teman-teman Oji Chang yang baru kenal disitu Kan anak-anak pondok kayak gitu Kata mereka izin dulu Kita mau ini dulu Kita nyari makan Soalnya mau Berbuka puasa Oji Chang pikirkan Oke gitu Ya, eh berbuka puasa Mau ini katanya Mau Saum Mereka mau ini dulu Sahur dulu Oji Chang pikirkan Oke, gak apa-apa gitu Kalau misalnya mereka sahur Karena Oji Chang waktu itu Gak ada niat untuk puasa Oji Chang duduk aja disitu Nunggu subuh kan Dan apa yang terjadi Ada orang datang Keluar Keluar Aku dusir di masjid itu Aku kaget banget ya Sama muslim sendiri Aku dusir disitu Shock banget gitu Aku awalnya mau bilang Yang mau nunggu subuh aja gitu Pokoknya dia Ngomong keluar-keluar itu Tiga kali Yaudah gitu Oji Chang pasti shock banget Karena Oji Chang pas masuk situ Menggunakan KTP Yang dititipin Akhirnya Oji Chang ambil tasnya Terus aku langsung Ngubungin salah satu pengurus itu Aku bilang Puntan, aku bilang Aku mau ngambil KTP-nya Aku mau Misalnya Mau pergi Belang Ah bentar lagi subuh Katanya Emang betul gitu Sekitar ya beberapa Setengah jam lagi tuh Pasti akan Sholat Subuh Aku bilang Aku tadi disuruh keluar Aku bilang Apa siapa? Katanya Gak tau Aku bilang ada orang yang nyuruh Aku keluar Jadi aku gak tau Jadi dia itu Nyuruh aku keluar Gini misalnya Pas datang disitu Dia bilang yang Ini ya Tanggung Dia bilang Ya bentar lagi kan Subuh Katanya Nanti aja Dia bilang Aku gak enak Aku bilang Tadi orang itu Marah Aku bilang Nyuruh aku keluar Siapa? Gak tau Aku bilang itu ada di dalam Aku bilang yang nyuruh Nah Mereka pada bingungan juga Para pengurus itu Saya akhirnya Pak kata Udah katanya Gak apa-apa Ya kayak semacam DKM-nya lah Udah gak apa-apa Ini aja Ini KTP-nya Nanti Apa namanya Emang selalu cubu aja Katanya Gak apa-apa kok Udah disini aja Kalau mau Akhirnya aku nunggu disitu dulu Gak berani untuk yang masuk lagi Dan orang-orang yang misir itu adalah Bajunya kurang lebih yang tadi Yang panjang-panjang Seperti itu Dulu ya itu shock banget Karena Ya gak nyangka aja gitu Nah buat kalian Atau punya Kalian Misalnya datang Satu komunitas Kalau misalnya Minasang bisa blending Ya kenapa gak gitu Atau baju itu juga Menurut Ujang Ya Menutupin ini juga Apa namanya Menutupin Aurat kita juga Ya Tapi kalau Minasang misalnya Enggak deh gitu Atau baju biasa aja Ya Ujang pikir yang Cek-recek dulu gitu Misalnya baju kalian sopan Atau tidak Karena mungkin Bisa jadi Baju yang Ujang pake Yang berupa kaos Dan bawahan Bahan kayak gitu Bisa jadi Bagi mereka Tidak sopan Ya Jadi otomatis Kalau misalnya gak sopan Ya Dia gak sesuai kali ya Cuma bagi Ujang Itu syarat-syarat Untuk menutupin Aurat Udah tertutup semua Gitu ya Baju juga kaos Terus bawahannya juga Ya Lahnya bahan kayak gitu Tapi ternyata Masih tutup aja Disuruh keluar Sayang banget sih sebenernya Tapi ya Itu pengalaman Ujang Terkait dengan baju-baju Yang seperti itu Nah saat ini Jam menunjukkan Pukul 18.45an Ya nanti Kurang lebih sekitar Bisa jadi 15 atau 30 menitan Akang sholat maghrib Nah liat orang-orang Udah pada berkumpul semua Liatin Keren banget Ini yang menurut aku Keren Dari isinya Mekah Ataupun di Madinah Jadi bener-bener semuanya Itu pada Serentak Pada pergi semua Kayaknya itu Ini bener-bener yang Kota ibadah Mekah juga semua Yang di Apa namanya Di Kaabah juga Seorang semua Pada berkumpul Semuanya Luar biasa Ini yang Aku suka Nah liat ini tuh Ada yang payung Yang kayak gitu Masih belum Ini apa namanya Masih belum kuncup Nanti akan kuncup Kalau tadi pagi itu Pas lo dicang rekam itu Kalau gak salah Pukul 5.55 Nah gak tau Kalau yang disini Berapa Jadi nanti 18.55 Karena ini udah Mau malam juga Untuk Perik matahari juga Udah gak ada Dan Mungkin ini juga Pukul ya Negara-negara Istilahnya Yang Banyak Mataharinya itu Jadi Untuk Terbenam Itu butuh waktu Ya istilahnya Sampai jam 7 Kayak gini Karena kalau di Indonesia Kan jam 6 Udah terang Kayak gitu Eh Udah gelap ya Kalau disini masih Terang Seperti itu Dua terakhir Sebelum pulang Ke Indonesia Karena besok Sudah langsung Balik Jam 7 Menuju ke Jeddah Di Ini Ini Panas banget Ini Kayaknya bisa jadi Sekitar 33 Keatas Ini Ada Ini Penghalangnya Ayung ini Cuma Bagian sini Masih terlalu Panas Yang enak Itu Sebelasan Belum Aku Langsung Mau di tengah Nanti Kalau Syukur Ketemu lagi Aku Dalam Apaan ini Aku Dalam Halo Assalamualaikum Cerita lagi Nah Kali ini Ojang Dulu Mau ini Apa namanya Jadi Hasil foto Yang Ojang Dapatkan Waktu di Jepang Dulu Dengan Samsung Yang Istilahnya Tipe Yang sebelumnya Dengan Yang Di Indonesia Yang Terbaru Itu Sedikit Berbeda Ojang Bingung Kenapa Kok Hasil Dari Samsung Yang Ojang Otomers Dengan Samsung Yang Versi Lama Waktu Di Jepang Waktu Ngambil Foto Dibandingkan Dengan Samsung Terbaru Ojang Yang Terbaru Yang Ojang Beli Di Indonesia Dan Juga Foto Yang Indonesia Itu Hasilnya Kurang Begitu Ngejreng Nah Ojang Ngetahu Terkait Dengan Isu Jadi Manufacturing Memang Sedikit Berbeda Bisa Jadi Dalamnya Sedikit Berbeda Bisa Jadi Tapi Ini Ojang Sedikit Observasi Tidak Selalu 100% Ini Hanya Sinar Matahari Ya Ingat Sinar Matahari Jadi Kalau Misalnya Minasang Sinar Mataharinya Full Foto Kalian Itu Akan Keren Banget Kenapa Yang Ojang Dapatkan Foto Yang Ada Di Arab Saudi Ini Entah Itu Di Mekah Ataupun Di Medina Menurut Ojang Itu Hasilnya Keren Kenapa Karena Sinarnya Itu Full Di Jepang Juga Sama Ojang Rasanya Kenapa Karena Foto Yang Ojang Dapatkan Ketika Musim Panas Di Natsu Di Sana Benar Benar Bagus Banget Tapi Musim Lain Agak Sedikit Suram Tapi Pencahanya Menurut Ojang Oke Sedangkan Di Indonesia Kenapa Jelek Bisa Jadi Software Bisa Jadi 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 Sinarnya Jadi Di Indonesia Terdup Dimana Dibilang Panas Juga Kadang Enggak Ya Tapi Redup Gitu Jadi Cahayanya Redup Terus Ini Apa Namanya Panasnya Yang Terasa Banyak Apalagi Kalau Kayak Musim Ujam Kayak Itu Yang Kagak Jadi Ibaratnya Kalau Menurut Ojang Mirip Dengan Aki Musim Gugurnya Yang Di Jepang Itu Mirip Dengan Indonesia Jadi Suasanya Sendu Sendu Kayak Gitu Kalau Dibilang Panas Panas Juga Tapi Kenapa Hasilnya Lebih Keren Yang Saat Di Apa Namanya Di Arab Ini Ya Berber Fotonya Sling Banget Ya Nanti Kalian Coba Sendiri Ya Kebetulan Untuk Handphone Yang Ujang Pakai Kalau Sebelumnya Itu Pakai Yang Samsung S6 Dan Yang Sekarang Ujang Pakai Samsung S21 FE Teman Jauh Lebih Bagus Do Gitu Ya Tapi Beberapa Waktu Hasilnya Masih Agak Kurang Mungkin Seja Informasinya Kenapa Foto Minasang Jauh Lebih Bagus Di Tempat Yang Sinarnya Banyak Hai Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Nah Selama Umrah Ini Ada Hal Baik Gak Yang Ujicang Dapatkan Kalau Mute Jang Pasti Ada Salah Salah Berjamaah Nah Jadi Selama Disini Kayaknya Ujicang Berlomba Lomba Untuk mendapatkan Pahala Yang Sebesar Besarnya Sebanyak Banyak Kenapa Karena Pengennya Kayak Maghrib Waktu itu Pengennya Solat Di masjid Padahal Kalau di rumah Boroboro Beneran Kalau di rumah Bener-bener Yang Udahlah Pengennya Di rumah Aja Rebahan Ah Ternyata Solatnya Juga Ditelat Biasanya Seperti itu Nah Disini Kebalikannya Disini Kayaknya Lebih Baik Nunggu Solat Daripada Talat Solat Kayak Gitu Karena Talat Solat Bukan Malu Atau Gimana Tapi Sayang Aja Kita Akan Dapat Pahala Yang Gede Tapi Kita Nggak Mau Itu Kalau Masjid Rasa Ini Kalau Masjid Kaki Lihat Disini Di Bagian Kaki Kiri Ini Aku Udah Pincang Banget Ini Bener Ini Kayak Akumulasi Capek Banget Kayaknya Pokoknya Selama Disini Berberanya Kayak Sari Lebih Dari 10 Kilometer Tadi Aku Ngecek Itu Apa Namanya Tadi Kan Kurang Lebih Dari Subuh Subuh Duhur Asar Setelah Pulang Itu Udah 10 Kilometer Bayangkan Nanti Ini Maghrib Isya Lagi Terus Juga Mungkin Kalau Ojang Jalan Jalan Itu Bisa Jadi Nambah Lagi Ini Nambah Aja Yang Kayak Kebetulan Tadi Cuma Muter Segini Gila Jadi Bener Bener Disini Banyak Hal Baiknya Alhamdulillah Ya Diajari Bukan Diajari Lebih Kayak Eh Ada Hadiah Kamu Nggak Mau Ngedapetin Kesannya Seperti Itu Jadi Aku Mau Ngedapetin Hal Yang Bagus Yang Plus Makanya Aku Dateng Atas Sholat Disini Ya Semoga Saya Dari Umrah Ini Ya Ujicang Atau Minasang Juga Melakukannya Dapat Hal Bagus Lainnya Amin Semoga Aja Di Indonesia Juga Hal Baik Yang Dapatkan Disini Bisa Terus Pelan Juga Disana Disini Setelah Kalian Tinggal Belok Ke Kanan Saja Sebelah Ada Bin Dawud Kelihatan Kan Nah Jadi Kalau Misalnya Mau Ke Bin Dawud Silahkan Disini Jadi Bagi Macem Barang Itu Ada Katanya Supermarket Penang Ke Atas Mungkin Yang Biasa Bisa Cari Di Pinggir Kayak Ini Cuma Biasanya Harus Tawar Menawar Terkadang Seperti Itu Kalau Bin Dawud Sudah Jelas Harganya Berapa Jadi Nggak Perlu Ribet Lagi Seperti Itu Ya Ini Bin Dawud Nih Buat Kalian Yang Misalnya Pengen Indomie Jangan Khawatir Di Arab Juga Banyak Indomie Indomie Ciri Banyak Tapi Bentuknya Kebanyakan Disini Bentuknya Kap Yang Korea Koreanya Juga Ada Jadi Yang Indomie Ini Jadi Kalian Saya Pengen Makan Indomie Di Arab Terus Bingung Ada Nggak Sih Ada Jangan Khawatir Ini Lihat Ya Untuk Karyanya Sendiri 2,75 Berarti Berapa Tempat Kali 28 Sekitar 9.000 Harganya 9.000 10.000 Yang lain Juga Banyak Disini Jadi Kalau Masak-masakan Yang Istilahnya Yang Aneh Yang Yang Banyak Bumunya Kayak Gitu Ya Bisa Disini Ya Di Bin Dawud Jadi Pecinta Idomi Dimanapun Tetap Dapet Ada Perasaan sedih Hari ini Habis Subuh Tadi Selatan Lagi Juga Entah Akan Kesini Lagi Kapan Ya Semoga Pengennya Tahun Depan Ya Tiap Tahun Bisa Kesini Selesa Dengan Pasangan Juga Kesini Amin Ya Karena Nggak tahu Kenapa Meskipun Cuma Ya Istilahnya Seminggu Lebih Sembilan Hari Tapi Banyak Kenalan Orang Banyak Belajar Sejarah Bahasa Mehal Yang Dipelajarin Disini Dan Mungkin Aku Makin Yakin Gitu Setelah Aku Kayaknya Orang Yang Apa Ya Seorang Yang Sangat Seneng Banget Gitu Ketika Bantu Orang Lain Ya Mungkin Ini Juga Alasan Aku Kenapa Aku Milih Untuk Jadi Pendidik Ya Entah Itu Di Perusahaan Atau Di Sekolah Kesin Aku Pengen Seperti Itu Karena Ketika Aku Bisa Mendidik Orang Atau Membantu Orang Seperti Itu Aku Seneng Banget Selama Disini Ada Beberapa Istilahnya Selain Ibu Pastinya Ada Beberapa Teman-teman Ibu Juga Yang Sepu Kayak Gitu Ya Bisa Bisa Berusaha Untuk Bantu Bantu Seperti Itu Kayak Misalnya Untuk Makanan Dan Lain-lain Dan Bucang Sangat Seneng Sekali Karena Ya Seneng Aja Gitu Bisa Bantu Orang Lain Apalagi Disini Juga Yang Bantu Kemarin Juga Nerejemahin Ketika Disuruh Pihak Ini Dari Kaya Call Center Ini Karena Mungkin Mereka Bingung Gak Bisa Bahasa Indonesia Secara Lebih Jauh Lagi Sedangkan Orang-orang Kitanya Ada Yang Tadi Malam Itu Sekitar Empat Orang Indonesia Yang Sudah Sedikit Sepuh Seperti Itu Dan Mereka Gak Tahu Posisinya Dimana Dan Bingung Yang Mau pulang Bisa Ngebantuin Mereka Seneng Banget Semoga Akhirnya Bisa Banyak Pengalaman Pengalaman Lain Yang Bisa Bikin OJCang Lebih Berguna Lagi Kedepannya Oh Cara Makanya Gitu Pak Baru Tahu Iya OJD Ditaruh Ksini Dulu Kalau jauh Maksudnya Gini Pak Ini Bisa Ditaruh Ksini Ayam Enggak Sengaja Diseru Terimakasih Senta Udah Langsung Ditaruh Dicepul Ngan Ngan Ini Ayam Atau Ayam Ayam Nah, untuk ukuran sendiri, lihatin disini. Nah, si abangnya lagi diangkatin ke perak. Nanti akan ada angka. Nah, lihatin angka-angka ini, angka akan dicek ya, nanti berapa berat dan nilainya. Ini biasanya dari penjaga ininya. Kalau geliri ya udahlah, namanya juga koper travel sih. Sebesar mungkin barang-barang yang misalnya terbuat dari besi kayak gitu, itu di-fakein ini, apa namanya, karton. Karena beberapa yang gak dipakein karton kayak gitu gak bisa, kecuali yang udah, ini ya, terbuat misalnya dari ini. Jadi, gak perlu lagi. Misalnya harus dipake. Ini juga lepas loh. Ini juga, sebenarnya. Disininya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.